Lagi bengung sendirian, tiba-tiba telinga dengar bunyi suara berdenging. Kedengarannya sepele, tapi kalau berulang-ulang dan keseringan, pastinya juga akan mengganggu. Apa ya kira-kira penyebab telinga berdenging dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Telinga berdenging di dunia kedokteran disebut kinnitus. Sebenarnya, semua suara yang kalian dengar sendiri tanpa ada sumber suara dari luar, seperti suara berdenging atau berdengung bisa disebut tinnitus. Normalnya, suara bisa kita dengar kalau ada sumber suara dari luar yang masuk berupa gelombang suara yang menggetarkan gendang telinga. Di dalam telinga, ada sel-sel rambut koklea yang bisa merubah getaran ini jadi sinyal dan diterusin ke saraf otak. Sampai di otak, sinyal tadi diterjemahkan jadi suara. Nah, kalau kita mengalami tinnitus, sumber suaranya nggak berasal dari luar, tapi asalnya dari dalam telinga itu sendiri. Sumber suara ini bisa muncul umumnya karena ada kerusakan saraf telinga. Misalnya, karena sering terpapar suara bising dalam waktu yang lama, karena ada tumor di saraf pendengaran, bisa juga karena efek samping obat-obatan yang merusak saraf telinga, atau karena usia tua. Kerusakan saraf di telinga bisa bikin saraf di otak kita sulit menerima sinyal. Sederhananya, sama kayak waktu kita kesulitan cari sinyal radio. Bingung bolak-balik atur frekuensi buat dapet sinyal, sampai muncul bunyi... Saraf telinga kita juga bisa nih error kayak radio yang kesulitan cari frekuensi yang sesuai. Sampai akhirnya ngasih sinyal yang salah di otak dan bikin kita malah denger bunyi berdenging. Selain karena kerusakan saraf, sebenarnya penyebab tinnitus bisa macem-macem. Bisa juga karena gangguan hantaran suara di dalam telinga, karena ada kotoran telinga yang menyumbat, gendang telinga yang bocor, atau infeksi di telinga. Selain penyebab tadi, tinnitus juga bisa muncul gitu aja tanpa ada sebab yang pasti. Terus, gimana cara mengobati tinnitus? Nah, kalau penyebab tinnitusnya jelas, misalnya karena ada kotoran di telinga, gendang telinga yang bocor, atau infeksi di telinga, tinggal atasi penyakit dasarnya aja. Nanti, keluhan telinga berdengingnya bisa membaik kalau penyebabnya udah diatasi. Tapi, kalau tinnitusnya karena kerusakan saraf telinga, tumor, efek samping obat-obatan yang merusak saraf telinga, biasanya akan sulit untuk disembuhkan. Selain dengan obat-obatan dari dokter, cara mengatasi telinga berdenging bisa dengan terapi mendengarkan suara yang intensitasnya mirip sama suara tinnitus yang kita rasakan. Misalnya, kayak gini. Biasanya sih, tinnitus gak berbahaya. Tapi, bisa aja mengganggu bahkan bisa sampai bikin orang stres dan gak fokus buat kerja. Tinnitus juga bisa jadi tanda awal kalau ada penyakit di telinga. Yang jelas, kalau tinnitusnya udah mengganggu, jangan ragu, segera periksakan diri ke dokter. Ini kata dokter tentang tinnitus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like, share, dan subscribe. See you on the next video. Terima kasih sudah menonton!